Hai ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh administrasi transaksi Di video kali ini materi pokoknya adalah tentang pencatatan bukti transaksi Kemudian kompetisi dasar yang akan kita capai bersama adalah Menganalisis prosedur pencatatan bukti transaksi Dan melakukan pencatatan bukti transaksi Indikator pencapaian kompetensinya Di video ini kita akan bisa menjelaskan pengerti transaksi Kemudian menguraikan analisis bukti transaksi Dan menjelaskan jenis-jenis bukti transaksi Untuk indikator pencapaian kompetensi yang keempat Akan saya buatkan materinya pada video part 2 Oke kita mulai saja ya Pasti teman-teman pernah melihat 3 benda ini Ada struk belanja supermarket, nota kontan, atau juga kwitansi Biasanya teman-teman kalau belanja di supermarket Terus dapat nota atau struk Kadang dibuang begitu saja ya Tanpa mengecek atau mengecek apakah barang belanjanya sudah benar Sesuai dengan transaksi atau tidak Tetapi ya itu kadang orang Indonesia suka seroboh disitu ya Padahal benda-benda tersebut adalah itu bukti transaksi yang sah, yang valid Apalagi kalau perusahaan telah melakukan pembelian barang Atau penjualan barang itu harus disertai bukti-bukti transaksi Karena itu sebagai pencatatan yang historis, periodik Nah jadi bukti transaksi adalah Bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi Suatu perusahaan atau bisnis Perusahaan perorangan atau bisnis perorangan sampai perusahaan yang besar Kemudian bukti yang menyatakan baru saja terjadi transaksi Antara dua pihak yang mengakibatkan berpindahnya uang atau barang Jelas ya ada perpindahan uang atau barang Antara pihak satu dengan yang lain itu merupakan proses transaksi Begitu juga bukti itulah yang dijadikan dasar bagian akunting Untuk mencatat kegiatan ekonomi perusahaan Kita belajar di bisnis daring dan pemasaran Tidak luput dari kegiatan-kegiatan akunting Hitung-menghitung, catatan-pencatatan, transaksi keuangan, dan sebagainya Nah bukti transaksi itu dibagi menjadi dua bagian Ada bukti intern dan bukti ekstern Kalau bukti intern adalah bukti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut Jadi segala transaksi masih di dalam satu perusahaan atau korporat Biasanya bukti transaksinya itu berupa memo dari pimpinan atau orang tertentu Dan juga memo tersebut dibuat sebanyak dua lembar atau dua rangkap Di situ sudah saya berikan contoh memo dalam satu perusahaan Jadi transaksi semuanya menggunakan memo Ada juga transaksi internal yang menggunakan kwitansi Ada juga yang menggunakan bukti-bukti yang lain Kemudian yang kedua adalah bukti ekstern Artinya bukti transaksi yang terjadi antara dua perusahaan atau lebih Artinya perusahaan yang ada di luar perusahaan kita Pihak eksternal atau pihak luar Nah biasanya itu bukti transaksinya bisa berupa faktur Nota atau nota kontan Kemudian kwitansi Ada nota debit, nota kredit Dan juga cek maupun ada biliet giro Nah biasanya juga bukti transaksi yang dibuat atau yang dicatat Itu harus dijadikan sebagai dokumen pencatatan Itulah mengapa Kalau sebagai seorang pengusaha, seorang entrepreneur Bukti transaksi itu jangan sampai kececer bahkan hilang Sekarang saya akan jelaskan bukti-bukti transaksi eksternal Yang pertama adalah kwitansi Kwitansi adalah bukti transaksi pembayaran Yang ditanda tangani oleh penerima uang Ya ingat Ditanda tangani oleh penerima uang Biasanya kwitansi itu dibuat dua rangkap Nah lembar asli itu diserahkan kepada pembayar Kemudian lembar salinan atau yang disebut sebagai SUS Itu sebagai dokumen pencatatan bagian akuntansi Dan juga kwitansi itu selain dibubuhi tanda tangan Harus dibubuhi cap dan materi Sebagai bukti transaksi yang sah Kwitansi biasa dipakai Misalnya untuk membayar uang kebersihan Membayar uang keamanan Membayar fee Membayar jasa dan sebagainya Jadi kwitansi sebenarnya lebih mendekati kepada produk jasa Barang juga bisa teman-teman Oke Yang kedua adalah cek Cek itu adalah surat perintah Pemegang rekening giro Kepada banknya Untuk apa? Untuk mengeluarkan sejumlah uang Yang diberikan kepada pembawa cek Atau juga pihak yang namanya ada di dalam cek tersebut Karena ini surat perintah harus didukung Atau disertai oleh penerimaan kwitansi Jadi cek sebagai surat perintah Dan kwitansi sebagai bukti transaksinya Cek terdiri dari dua lembar Yang adalah lembaran utama Dan juga lembaran struk Atau bonggol ceknya Yang ketiga adalah biliet giro Sama halnya dengan cek Jadi biliet giro ini adalah surat perintah Pemegang rekening giro kepada banknya Untuk apa? Untuk memindah bukukan sejumlah uang Kepada nama pihak penerima Ataupun nomor rekening yang telah ditetapkan Atau yang ditujukan Jadi bedanya cek dengan biliet giro Yang jelas disini adalah Kalau cek itu berupa pencairan uang Tetapi kalau biliet giro adalah Pemindah bukukan sejumlah uang Tetapi juga di biliet giro Uang juga dapat dicairkan Ada dua tahap proses biliet giro Untuk mencairkan uang Tahap clearing untuk penerikan dalam kota yang sama Dan tahap inkaso untuk penerikan luar kota atau lain Kemudian yang keempat adalah faktur Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan Dengan sistem pembayaran kredit Ataupun ada cicilan disitu Faktur diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang dijual Nah Misalnya saya beli laptop Harga 5 juta Kemudian disitu ada cicilan sebanyak 12 bulan Artinya Saya mendapatkan faktur pembelian Yang diserahkan oleh penjual Dari sisi pembeli Faktur tersebut adalah faktur pembelian Dari sisi penjual Lembar kedua faktur tersebut adalah faktur penjualan Berarti saya beli laptop Dapatkan laptop dan juga faktur yang asli Kemudian penjual Mendapatkan atau menyimpan faktur lembaran kedua Atau lembaran kopi Sebagai bukti pencatatan Yang kelima adalah nota kontan Nah ini sangat familiar di kita semua Nota kontan adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan Secara tunai Tidak ada cicil-mengicil disini Atau tidak ada tunggakan ataupun angsuran Biasanya lembar asli itu langsung diserahkan kepada pembeli Bersamaan dengan barang yang dibeli Dan juga lembar kedua atau yang kopi Itu disimpan oleh penjual Sebagai sumber pencatatan akutansi perusahaan Jadi beli secara tunai apapun barangnya Itu pasti sebagai pembeli akan diberikan barangnya Dan juga nota kontan yang asli Yang keenam adalah nota debit Apa itu nota debit? Nota debit adalah bukti pengurangan utang usaha Karena ada pengembalian barang dagangan Atau penurunan harga Tujuannya adalah untuk mendebit atau mengurangi utang pembeli Yang harus dilunasi Nota debit juga dibuat oleh pembeli Dan ditandatangani oleh pembeli Proses pengembalian barang itu disebut sebagai retur barang Atau retur pembelian Saya beli laptop 2 buah Kemudian 1 buahnya rusak Yang 1 buah rusak itu saya kembalikan kepada penjual Disertai dengan nota debit Jadi nota debit dibuat oleh pembeli Untuk mengembalikan barang Ataupun penurunan harga Dan yang ketujuh adalah nota kredit Nota kredit itu apa sih? Nota kredit adalah pengurangan piutang usaha Karena retur atau pengembalian barang Maupun penurunan harga tadi Yang tidak sesuai dengan pesanan maupun keinginan pembeli Tujuan nota kredit itu adalah Mengkredit atau mengurangi piutang yang ditagihkan kepada pembeli Nah nota kredit itu dibuat dan ditandatangani langsung oleh penjual Tadi saya mengembalikan 1 buah laptop kepada penjual ya Ketika si penjual sudah menerima laptop dari saya Penjual tersebut membuat nota kredit Yang artinya barang sudah diterima Dan piutang si penjual itu menjadi berkurang Untuk soal hutang piutang Saya akan jelaskan berikut ini ya Nah jadi teman-teman apakah masih bingung tentang hutang piutang Saya jelaskan lagi ya Misalnya saya membeli sebuah tas seharga Rp100.000 Tapi saya baru bayar uang mukanya Rp50.000 Artinya saya mempunyai kewajiban untuk melunasi Rp50.000 supaya lunas Nah kewajiban saya untuk membayar Rp50.000 agar lunas itu adalah hutang saya Akhirnya saya memiliki hutang Rp50.000 Kemudian penjual tersebut ada kewajiban untuk menagih Rp50.000 yang dari saya tadi Nah kewajiban untuk menagih Rp50.000 saya tadi itu disebut sebagai piutang Nah jadi hutang itu dari pihak pembeli yang harus dilunasi Kemudian piutang adalah dari pihak penjual untuk menagih Jadi bedanya seperti itu Antara hutang dan piutang Terima kasih